Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Mujia 1724, dan kali ini kita sedang di Aikon Baru Kota Jakarta, yaitu di JPO Pinisi Jalan Jenderal Sudirman. Selain dirancang untuk bisa memfasilitasi masyarakat, termasuk pesepeda yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, jembatan ini juga difasilitasi lift yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat disabilitas, lansia dan ibu hamil. Selain itu, JPO atau JPS ini sudah terintegrasi dengan Halter Trans Jakarta Karet. Sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu guys karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar gue semakin semangat bikin konten. Tampak sisa-sisa air hujan yang mengkuyur siang tadi, namun tak memerungkan tekan para pemburu foto di jembatan penyeberangan pinisi Karet Sudirman. Jembatan dengan bentuk menyerupai kapal pinisi di bagian tengahnya itu sedang hangat digandungi masyarakat sejak diresbikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin. Pengunjung langsung memadati tempat ini, karena sudah lama menunggu tempat ini dibuka, mereka ingin melihat dan mencoba JPO ini dari dekat dan mengabadikan momen-momen selama berada di JPO ini. Jika dilihat dari sisi bawah, JPO tersebut tak memiliki bentuk khusus, hanya saja ada dua jembatan lurus dan melepung menghubungkan sisi barat dan sisi timur dunia di Jalan Sudirman. Motif zigzag berwarna merah dengan aksen hitam di bagian bawah jembatan juga memberikan ciri khas tersendiri terhadap JPO yang disebut kirim kapal pinisi dikadi lihat dari atas. Malam harinya, lampu led berbendar di sepanjang jembatan, Pembuat JPO yang dibangun untuk memperingati tenaga kesehatan yang kubur dalam pandemi COVID-19 terlihatnya tolong. Kapal pinisi dipilih sebagai desain JPO terinspirasi dari kisah asal-muasal Kota Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa. Di pelabuhan itu banyak bersandar kapal pinisi, sehingga JPO karet Sundirman diharapkan bisa mengingatkan para penjalan kaki soal asal-muasal Kota Jakarta. JPO yang kini sudah selesai pengerjaannya itu berada tepat di sisi selatan halte trans Jakarta karet. Terlihat juga jalur khusus dari halte karet untuk langsung menuju JPO kapal pinisi. Dari JPO, ketika menghadap utara, kita akan disuguhkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang berdiri di sepanjang jalan Sudirman. Di Doppel Tower, Menara Topas, hingga Hotel Grand Sahid Jaya sangat jelas terlihat. Sementara itu, di sisi selatan, tampak siwet gedung yang dipotong bangunan lintas atas jalan Kiai Haji Mas Mansyum dan jalan layan Nontol Kampung Melayu Tanah Abah. Selain menawarkan pemandangan berbeda di tengah kota Jakarta, JPO kapal pinisi yang dilengkapi anjungan juga menggunakan teknologi canggih untuk menjamin keselamatan penggunanya. Di JPO tersebut dipasang sistem pendeteksi beban, di anjungan JPO itu kalau lebih dari 50 orang, sensornya akan berbunyi. Kalau sudah bunyi, segeralah turun demi keselamatan pengunjung. Ini demi keamanan pengunjung maupun demi keselamatan JPO ini. Oke teman, gimana menurut kalian JPO ini? Keren kan? Kalian wajib mengunjunginya ya? Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.